Dan bahagia itu sama kekayaan tidak ada hubungannya? Tidak ada hubungannya, banyak orang kaya raya rumahnya mewah. Depositonya banyak, tapi mengeluh aja. Tidak bahagia. Ayo mah, banyak orang-orang nih. Yang Allah, Alhamdulillah. Ini makanan yang selalu di itu mah, potong harga. Saleh, saleh. Saleh. Ih, ini mampu sesuai dengan gigi nenek-nenek. Beneran lah. Ini enak. Enak lah. Alhamdulillah. Mak, pernah bikin saleh pisah nggak, Mama? Babari. Dipotong, dipoe, ditimpungan, goreng. Dijemurinya berapa lama? Tergantung panasnya, menuh hujan waktu ke hari. Oh, panas gitu. Masuk oven boleh? Atau harus di matahari? Harus di matahari lebih baik. Moon oven sok banyaknya. Keram. Lembek. Sok moon. Ibu, Pak De, ini dari mana nih? Ini oleh-oleh dari ibu ya betul? Ini dari Bandung, dari Pekalongan? Dari Bandung, terima kasih. Pekalongan itu yang, Mama? Oh enggak juga mah ini Bandung semua. Tinggalin merenpohok. Apa, kalau apa semua? Ipuk, Pan. Sesuai sama gigi nenek-nenek. Gak arti bahwa ini. Ini Pekalongan ini. Ini Pekalongan. Ini Bandung, Ma. Hatunuhun, terima kasih oleh-olehnya ya. Nanti kita bagi-bagi ke kuru juga ya. Bagi pokoknya aja kurnya. Baru arti ini dari Turini. Yang tadi juaraan Odading. Oke. Juara Odading centil banget. Ibu ini hari ini kita membahas tentang rezeki ya. Tadi kan ada yang ngebahas, ada yang ilang jam tangan. Itu memang kita sih bisa membeli jam. Tapi kita tidak bisa membeli waktu. Betul ibu ya. Terus tadi ada yang ngantuk. Kita bisa beli kasur. Tapi kita tidak bisa membeli nyenyaknya tidur. Dan bahagia itu sama kekayaan tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Banyak orang kaya raya rumahnya mewah. Deposit aja banyak. Tapi mengeluh aja. Tidak bahagia. Ada yang seperti tak berharta tapi bahagia karena banyak bersyukur. Kembali dia bersyukur ini. Alhamdulillah masih bisa makan. Orang lain makan juga enggak. Alhamdulillah saya punya kontrakan. Orang lain ngontrak aja ngasih anggap begitu. Idealnya mah kaya dan bahagia. Ini kasian mah udah tidak berharta banyak mengeluh. Itu mah. Seumur hidup sang Sarah. Makanya di kondisi apapun kita harus bersyukur. Betul bu? Ya udah kok gitu. Siapa yang mau nanya sekarang? Mana siapa yang mau nanya? Ya. Nah ini silahkan. Pendiri ibu. Tanya mama yuk. Ah yuk. Maaf ma. Saya dari Majelis Taklim Al Hasanah. Ya. Kesesi Pekalongan. Mas Nia silahkan. Maaf Unten mah maaf. Biasanya di tempat desa kami. Kan suka ngundang hajatan mah. Suka hajatan. Hajatan pernikahan. Hajatan hitanan. Kan biasanya nyebar undangan. Undangan tersebut. Ngumumnya lama banget bu. Ngundang saudara. Ngundang teman. Ngundang. Ya pokoknya ngundang aja. Ngundang. Orang tersebut datang ngasih amplop. Tapi nantinya itu kadang ditake mah. Dicatet. Itu hukumnya gimana mah? Oh kalau undangan suka ada yang nyatuk mah. Sini berapa. Sini berapa. Siapa namanya dia? Bu Hasnia. Bu Hasnia. Kalau Ipan dunatin. Saya datang. Saya ngamplopin Ipan. Nggak usah dicatet. Sedekah sebagai keluarga. Kalau dicatet. Nanti kalau mama ngawinin atau sedekahan. Ipan harus bayar itu. Itu budaya bukan dari agama. Tidak boleh. Harus rela kalau sedekah mah. Kalau dicatet seolah-olah. Ngutangin. Hasnia. Jangan. Itu nyusahin. Kalau sebatas tau dia ngasih berapa sih. Itu gimana? Boleh. Tapi tidak harus kita kasih segitu. Kalau kita dicatet. Dia bilang dicatet. Artinya dibayar. Itu salah. Biasanya kan giliran hajatang. Terus dikasih undangan. Sekini. Itu budaya. Budaya yang tidak sesuai dengan aturan agama. Tidak boleh diikuti. Budaya yang wajib mengikut agama. Bukan agama yang ngalah dengan budaya. Begitu salah. Jadi tidak ada dalam agama dicatet. Sedekah saja kita. Jadi tidak boleh ya ma. Tidak boleh. Ma gimana kalau kita keundangan. Ngasihnya amplop kosong. Dosa tidak? Ah. Kelewatan itu banyak belim. Mendingan tidak usah ngasih. Mendingan tidak usah ngasih sama sekali. Itu maharapan. Atau ada gini. Jamplop. Begitu dibuka. Anda belum beruntung. Mama benar-benar ada gitu. Terus ada yang kasih dua ribuan butut gitu ma. Itu pika sebelun orangnya. Di kita maaf. Kalau yang seperti bahasnya bilang. Yang salah kita. Unten. Kita nih yang salah. Kondangan sama orang kaya. 10 juta. Kondangan sama orang miskin. 10 ribu. Ini salah. Ngelawat sama orang kaya. 5 juta. Ngelawat sama orang miskin. 5 ribu. Itu salah. Harusnya dibalik. Orang miskin. 10 juta. Orang kaya mah gak butuh duit. Orang yang udah kaya. Itu. Iya, iya, iya. Oke. Sudah cukup bang ya. Terima kasih mah. Ngapunan. Njengono. Iya. Beda kan. Ngelawat di TV. Iya, iya. Ngelawat. Beda di TV. Beda di TV. Di TV kan. Kalau mau lihat di TV. Sama yang aslinya. Itu beda mah. Bedanya gimana? Aslinya. Lebih. Kemikin celong aslinya. Olah. Karena habis mandi. Hehehe. Sudah cukup ibu. Sudah. Hasniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ibu sudah nemu pertanyaannya belum. Harus ada hubungannya dengan tema. Silahkan. Ada gak? Ayo. Tanya mama yuk. Ayo. Silahkan. Gini mah. Boleh gak kalau uang tajiah dikasihin ke orang lain? Maksudnya gimana? Jadi ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Terus dapat uang tajiah tuh ya mah. Terus uang dikasihin malah ke orang lain padahal. Sama siapanya? Sama keluarganya. Yang laki-laki. Yang meninggal siapa? Suaminya. Suaminya meninggal. Orang pada datang tuh ngasih uang tajiah. Masih tuh ke baskom. Nah terus? Nah terus uang itu teh. Dikasihin aja ke orang lain gitu mah. Padahal dia punya anak-anak yang masih kecil. Boleh gak sih mah? Kalau seandainya orang yang kemeninggalan orang kaya. Orang mampu boleh jadi dikumpulin sedekah atas nama yang meninggal. Karena kita datang tuh kesitu. Buat kebutuhan orang meninggal. Makanya mungkin dia berpikir kita udah kaya kok. Ada orang lebih miskin. Boleh tidak masalah. Oh gak apa-apa. Niatnya sedekah buat orang yang meninggal. Tapi dengan izin yang ditinggalkan. Kan ini yang meninggal tuh suaminya. Tapi kan istrinya kan masih bingung ya. Suaminya kan meninggal gitu. Jadi bingung. Tiba-tiba orang tajah diambil sama keluarga yang satunya lagi. Suruh dikasihin gitu. Padahal anak-anaknya juga masih kecil-kecil. Ini beda kasus. Kan saya ngomongnya. Kalau yang punya hajat yang kemeninggalan orang kaya. Di antara keluarga mereka diambil. Sedekah kepakir miskin. Boleh. Tapi kalau anda bilang. Orang yang kemeninggalannya orang miskin. Punya anak yatim. Itu tidak boleh. Kembali kepada kasusnya bagaimana. Kalau itu terjadi gimana mah? Kita tahu. Itu terjadi uang si janda dan anak yang ditinggalkan tuh. Mau diambil. Dia bagi-bagiin. Nah. Sudah ganti dia. Orang yang ngebagiinya. Karena tanggung jawab dia. Ini uang anak yatim. Kalau kamu orang kaya. Tahan diri. Sedikitpun. Jangan dimakan duit yatim. Kalau kamu miskin. Boleh. Makan sekedarnya. Anisa etnam. Gitu. Terima kasih ma. Atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang-kadang kan ditinggalkan sama suami. Atau orang yang dicinta tuh. Lagi sedih. Banyak urusan. Banyak bingung. Eh uangnya diambil katanya. Makanya. Kalau tempat kita nih pan. Ada orang yang kemeninggalan. Yang kemeninggalan kan susah. Mamah bikin aturan tuh di RWM. Mamah. Ntar. Nih. Kita tetangga nih. Patungan. Beras. Patungan duit. Emah tugasin. Belanya. Dua orang. Tugasin bikin sayur asam. Goreng hayam. Goreng kerupuk. Goreng tahu. Yang ini bikin sambal. Ini masak nasi tiga orang. Mak. Jadi kumpulin dirumah dia. Kalau udah matang. Jadi kita yang nyumbang dia. Hmm. Bukan sebaliknya. Kesempatan dia itu. Riwo. Ya. Ambilin. Jadi yang sedekah tetangganya kita. Oke oke. Gitu. Nah. Kembali ma. Mas Arjaki sedikit. Saya bertanya. Bagi orang yang punya gaji. Satu bulan sekali. Kan kalau usaha mah beda lah ya. Kalau gaji tuh. Misal sebulannya tuh. Ya biar gambar lima juta. Misal gitu. Tapi. Baru dateng. Tanggal 25. Dengar 26. Habis. Nggak bayar-bayarin. Itu namanya 26 koma. Apa tuh? Tanggal 26 udah koma habis. Habis. Jadi begini. Relatif. Kebutuhan orang tidak sama. Boleh jadi ini orang gajinya 10 juta. Dia punya ponakan yatim. Punya ponakan pakir miskin. Yang nyekolahin dia. Yang ngasih makan dia. Maka nggak wajib biakat. Karena buat kebutuhan dulu. Beda. Ada orang gaji 6 juta. Tapi cuma suami istri. Anaknya udah gede. Duitnya masih banyak. Beda. Padahal jumlahnya lebih kecil. Ya. Nominalnya. Karena kalau cuma uang lewat kita doang. Jangan-jangan itu rezeki bukan rezeki kita ya. Rezeki orang. Maksudnya. Cuma lewat bayar lain ke orang. Jangan-jangan itu rezeki orang titik kita ya. Allah itu maha adil. Biasa dapat duit. Kalau sekali kerja. Dagang kayak siapa tadi. Turini. Misalnya sehari biasa 50 ribu. Sekarang begini. Kok tumbe nih. Hari ini 200 ribu. Siapa tau bertuanya bengek. Suaminya tabrakan. Motornya rusak. Terus siapa ke bengkel. Jadi plus-plus threat. Iya, iya. Itu bener-bener. Begitu. Makanya bener. Wa mayyataqillaha iya ju'allahu mahrojan. Wa yra'zuku min haithu laya tasib. Jadi akhirnya pernah kalian duga gitu. Jadi makanya harta yang sesungguhnya milik kita adalah. Yang masuk makanan ke tubuh kita. Atau pake alimen TV kita. Sampai dia jelek ya maya itu. Sama sedekah kita. Iya, iya, iya. Karena harta bukan milik kita. Bukti lahir gak bawa apa-apa. Sekarang segalanya banyak. Mati gak dibawa. Banyak sedekah lebih baik. Itu tabungan kita. Intinya banyak berbahagi. Banyak bersyukur. Insya Allah rejeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lebih berkah. Amin. Dan itu rejeki yang sesungguhnya. Betul. Wah banyak belajar dari mama dede. Tepuk tangan dong untuk mama dede. Tidakkan mama. Tidakkan mama. Minta doanya saja sebelum berpisah. Mudah-mudahan. Semua mendapatkan rejeki yang berkah. Amin. Amin. Silahkan. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwapini amahu wa yukapi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Wa lakal syukru. Kama yang bagi lijalali wajikal karimi wadimi sultanu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Tidikan kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan karunia. Nikmat yang kau berikan kepada kami. Wa ingat taujuh nikmat Allah ila tusuhah. Kalau kami menghitung nikmatku. Sampai apapun tidak akan terhitung ya Allah. Betapa banyak rezeki yang berikan kepada kami.